Intro 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 Bertempat di Aula Bumi Perkemahan Pamidangan Gajah Desa Galudera, Kecamatan Cimalaka, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPC Abdesi Kabupaten Sumedang Jawa Barat menggelar rapat kerja cabang atau raker cam. Kegiatan yang digelar Kamis 8 Desember 2022 sekaligus kegiatan konsolidasi bagi Dewan Pengurus Kecamatan Sekabupaten Sumedang tahun 2022 yang mengusung tema Membangun Sumedang dari Desa. Bupati Sumedang yang hadir dalam raker cap mendukung tema Membangun Sumedang dari Desa yang dinilainya akan ikut membangun negara. Hasil raker cap DPC Abdesi Sumedang diharapkan juga dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Dan juga menggerakkan organisasi untuk kepentingan internal dan masyarakat. Itu intinya dan saya sangat setuju dengan temanya membangun dari desa. Karena desa kuat keatasnya pun akan kuat tinggal sekarang bagaimana membangun desa ini dibuat formulasinya di hasil raker cap ini. Apa tahapannya terutama dalam rakyat merubah mindset masyarakat. Itu harus dilakukan dari Abdesi. Menurut Ketua DPC Abdesi Kabupaten Sumedang, raker cap dilakukan untuk merumuskan program kerja di tahun 2023 mendatang. Baik mengenai pembenahan, SKDPK, keanggotaan, ekonomi dengan membentuk kooperasi, inovasi sinergi program maupun bidang hukum. Termasuk mengenai permasalahan di desa seperti regulasi penyaluran, siltap dapat tepat waktu, optimalisasi tunjangan, program turunan dari APBD, serta permasalahan desa sebelumnya tidak terlimpahkan kepada desa yang baru. Hasil raker cap yang difokuskan untuk satu tahun pertama di 2023 ini akan disampaikan ke pemerintah daerah termasuk ke legislatif dan eksekutif. Hasil raker cap ini akan kita bawa ke pihak Pemda dan pihak eksekutif dan legislatif. Yang harapan dari teman-teman itu kaitan dengan regulasi penyaluran, kemudian harapan dengan bagaimana siltap bisa tepat waktu, bagaimana tunjangan bisa optimal, seperti itu bagaimana untuk program-program turunan solusinya dianggarkan dari APBD Kabupaten, kemudian kaitan dengan BPJS Kesehatan bisa digunakan pada tanggal 1 Januari, kemudian ketika ada permasalahan yang lalu tidak ditimpakan kepada teman-teman desa yang sekarang. Ada apa puster tentu untuk membangun sumedang dari desa? Kita tentu yang disampaikan oleh Pak Bupati, kenapa tema sekarang itu membangun sumedang dari desa, ketika desa maju, kecamatan maju, otomatis kabupaten maju yang akan beribas kepada negara ini. Kegiatan yang digelar satu hari ini sekaligus membangun siaga bencana berbasis masyarakat, bekerja sama dengan PMI Jawa Barat. Dari Sumedang Jawa Barat, Usap Adi Wihanda melaporkan. Terima kasih.